yang merusak dunia pendidikan karena adanya para pejabat yang menginginkan gelar-gelar tapi gak mau belajar tidak kemudian karena anda pejabat, anda punya duit terus kemudian anda bisa seenaknya saja gak bisa kalau anda jadi pejabat tertinggi misalnya presiden, wakil presiden sekolahmu aja gak jelas, kira-kira gimana pejabat yang lainnya sekolahmu sebetulnya apa toleh para pejabat itu juga bukan berarti anda gak boleh kuliah karena saya gak yakin anda kuliah itu jujur atau tidak gak yakin aja tapi intinya memang ada masalah dan itu tidak hanya UI ada UGM, ada UNPAD, ada UNER, ada Riau, ada ya dari semuanya apa rektorat gak tahu? ya harusnya tahu dong masa gak tahu apa yang terjadi? selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up seperti biasanya hari ini netizen saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih ini sahabat kita semua Ibu Husnul Maria Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Husnul Maria ini adalah dosen ya dosen ilmu politik dan hubungan internasional dulu saya menjadi ketua program pasca sarjana ilmu politik dan ilmu hubungan internasional oke, di universitas ternama Universitas Indonesia Ibu Husnul ini kan menarik nih kalau kita sikapi perkembangan air-air ini yang bikin heboh kita sebenarnya bahwa tiba-tiba UI menjadi pusat perhatian nih walaupun sebenarnya peristiwa ini banyak terjadi di universitas lainnya ketika Bahlil nih ujian promosi dokter dan disinyalir bahwa ini dia cuma memerlukan waktu yang begitu singkat untuk meraih gelar dokternya itu yang pertama kemudian yang kedua banyak lagi isu yang berkembang bahwa ternyata desertasinya itu kalau dilihat itu desertasi yang bisa diduga hasil pelagiat dari skripsi S1 di sebuah universitas negeri ya dan ketiga disinyalir juga selain pelagiat ya orang juga yang membuatkan ini fenomena apa nih Ibu Husnul ya di dunia pendidikan yang seharusnya kita jaga betul marwahnya ya kok tiba-tiba jadi tercore seperti ini kan netizen kita tahu Bu Husnul ini dia sudah banyak membimbing ya mahasiswa S1 sampai S3 bahkan kadang-kadang ada mahasiswa di UI bilang Ibu Husnul ini orangnya agak saklek sudah hampir 70an lebih mahasiswa mungkin yang dibimbing di S3 kira-kira bisa enggak Bu Husnul ceritakan sedikit ini fenomena apa yang sedang berkembang di universitas universitas negeri yang ada di Indonesia kan kalau saya cuma sebut UI nanti Ibu Husnul tersinggung nih marah urusan pendidikan itu menjadi concern saya saya dulu sekolah pendidikan guru SMA-nya jadi bukan SMA SMA biasa bukan karena saya tidak diterima memang gak daftar kayak gitu bapak saya guru SD jadi kita memang punya DNA yang namanya guru itu di SPG dulu kita diajarkan yang namanya didaktik metodik gitu ya ilmu jiwa anak pokoknya bagaimana sistem pendidikan dan mendidik itu seperti apa nah kalau kita lihat akhirnya saya dulu waktu jadi aktivis saya memilih menjadi saya nanti perguruan tinggi kan di situ tempat morality ethics kayak gitu ya diperjuangkan dipertahankan kayak gitu penjaga moral ya penjaga moral gitu ya jadi menjadi cita-cita saya di dalam konteks ingin tetap berada di dunia pendidikan kayak gitu tapi pada saat itu semester lima saja saya sudah menjadi asistennya Profesor Miriam Budiharjo asistennya Profesor Nazaruddin Samsuddin itu dewa-dewanya ilmu politik padahal baru semester lima ya baru semester lima dulu kan kita ada asisten ya mengajar menjadi tutorial di kelas pengantar ilmu politik dan sistem politik Indonesia itu beda beda semesternya wah itu kita jadi mahasiswa pasti keren lah kayak gitu itu buku wajib kita tuh ilmu politik dasar-dasar ilmu politik Ibu Miriam itu ya nah jadi memang sudah cukup lama sampai kemudian jadi pegawai negeri pegawai negerinya baru 87 jadi sekretaris program ilmu politik S1 yang kayak gitu-gitu jadi secara struktur saya dari dulu memang berkutat-kutat di dalam konteks bagaimana ya penyelenggaraan pendidikan jadi tidak cuma segedar mengajar mata kuliah tapi juga apa yang terjadi konsen saya dengan dengan kasus adinda juga adinda juga saya bilang ini sih bukan hal baru di dalam dunia pendidikan di Indonesia yang dulu tahan berarti kasus bahlil ini menurut bu Husnul buka hal yang baru ya terjadi di universitas-universitas negeri lain kita dulu kan selalu mengatakan saya selalu mengatakan bahwa bahkan di banyak forum yang merusak dunia pendidikan karena adanya para pejabat yang menginginkan gelar-gelar tapi gak mau belajar wah menarik oke saya juga pernah disuruh ada kawan ini masih muda pintar saya tahu dua orang saya jadi waktu itu saya masih di senat fakultas saya diminta untuk jadi tim untuk honoris causa misalnya dokter honoris causa saya bilang bagaimana saya mau jadi timnya di kelas saya itu begitu strictnya mendidih mahasiswa saya untuk menulis dengan baik terus ini saya mau jadi timnya enggak silahkan kalau anda jangan saya jadi saya strict dengan kalau kamu belajar mendapatkan gelar you have to work on it kayak gitu ya jadi gak gak seenaknya saja jadi kasus bahlil ya kalau kita mau bicara ya gak apa-apa lah kasus bahlil menurut saya ini cuma satu satu dari banyak kasus ada menteri satu tahun juga jadi jadi ini kayak semacam gunung es ya yang terbuka sekarang itu ya ada juga di dulu di IPDN juga ada di UGM dulu UGM juga ada saya dulu ada gubernur belum dua tahun juga kayaknya dua tahun sudah jadi dokter sebentar gubernur itu kerjanya apa sibuk banget itu menulis disertasi itu kan proposal penelitian kemudian menulis sampai minimal 200 250 halaman tapi tidak cuma halaman intellectual pages gitu artinya kan bacanya bagaimana referensinya seperti apa wawancaranya bagaimana gitu ya untuk mendapatkan data jadi kan harus menuliskan ada tesis ada argumen berarti kan harus baca ada data artinya harus penelitian ngumpulin data baru kemudian kesimpulan tapi ini harus tetap ada daftar postaka artinya kan kemampuan mendapatkan ilmu penelitian itu kan harus punya artinya dia harus punya waktu membaca banyak referensi ya ya kalau gak baca berarti yang baca siapa kan itu kan ya kalau kemudian menulis gampang aja penjabat tinggal tim penulis kayak gitu kan makanya saya dulu kalau punya mahasiswa pejabat terus pakai ada bawa temennya yang saya dengerin kayak gitu terus ada tim kan di belakangnya kalau konsultasi nanti ada yang mencatat ada yang merekam maksudnya apa nih bukan dia langsung ya praktek dipikirnya kita ini adalah staffnya menteri itu staffnya pejabat itu terus anda nih yang butuh kita seperti apa bahkan alhamdulillah di dalam konteks fakultas sebetulnya ini kan ada masalah ini struktur struktur di UI oke jadi ada ada fakultas-fakultas terus ada kemudian sekolah pasal sarjana oke dia berada di sekolah pasal sarjana itu yang itu sebetulnya sebagian besar adalah kayak interdisiplin yang jurusannya bahlil ini iya SKS oh jadi itu dia jurusan interdisiplin memang ya sebetulnya disana karena dia tidak masuk di pasca ilmu politik ini ya enggak oke hastok juga bukan karena yang undangan hastok kan prodi ilmu politik ya bukan hastok itu bukan mahasiswa ilmu politik di strategik dia ya di SKSG juga berarti jurusan ini dibuat oleh UI hanya memang diperuntukkan buat pejabat ya dikira seperti itu ya jangan bicara begitu lah harusnya kan gak ada lah masihnya kan begitu cuma dulu itu UI juga bikin kerjasama-kerjasama oke ada kerjasama saya dulu waktu ketua prodi ilmu HI kita kerjasama dengan DEPLU oke jadi orang-orang DEPLU pekerja-pekerja DEPLU itu kemudian dikirim untuk master di ilmu politik yang saya ketua prodinya waktu itu para diplomat-diplomat mudahnya mungkin ya terus saya audit ya kok ini kuliahnya di DEPLU ngapain kuliah UI tapi harus kuliahnya di DEPLU yang di daerah blok MC itu dulu ya yang dapet Al-Azhar di situ terus lagi itu lah duitnya kok lebih banyak yang ke DEPLU dibandingkan ke yang UI jadi saya audit akhirnya gak bisa kayak gini harus kuliahnya di UI harus ininya terus kami bikin yang namanya audit tapi kemudian DEPLU mau mutus gak mau kerjasama tapi saya kan sangat confidence orangnya lah ini HI hubungan international departemennya divisif UI ketaku dijual ngapain takut gak taunya mahasiswanya lebih banyak pada saat kita tidak bekerja sama dengan DEPLU dibandingkan dengan DEPLU nah kerjasama SKSG itu ada dengan lembaga-lembaga yang lain dan akhirnya banyak sekali kemudian menerima pejabat cuma persoalannya dia bikin S3 yang by research nah by research sementara di Prodi saya masih kita di ilmu politik visif UI karena satu tahun kemudian kita semua balik jadi semua Prodi yang punya induk ilmu induknya dulu kan Pasar Sarjana tetap sama juga yang sama di Bahlil ini gabung semua di Pasca gabung kemudian satu tahun saya jadi ketua Prodi kita waktu itu banyak sekali pemikiran-pemikiran semua pulang ke jurusan induknya masing-masing ke fakultas masing-masing ada beberapa yang dan itu juga terjadi di UNAS dulu itu pernah di Pasca balik ke jurusan itu menurut saya lebih sehat saya tidak nyaman ngapain saya kumpul dengan Prodi-Prodi yang bukan bidang kita bukan fakultas yang sama ilmu sosial dan ilmu politik dulu saya juga minta gender misalnya program Pasca gender saya minta masukkan aja ke visip tapi karena ini kan ada pertarungan jadi gini institusi yang harusnya marwah tadi tapi kan ada manusianya di dalamnya manusia pun ada iri dengki khasat apa gitu-gitu kan ada politik kampus jangan salah loh politik kampus itu juga bukan yang kemudian sehat semua loh oke saya berpikiran itu kalau di kampus politiknya sehat semua ya kan manusia oh manusia ya makanya saya bilang kalau kampusnya politik kampus buruk jangan harapkan politik nasionalnya baik oke menarik nih itu saya ini karena berantakannya perguruan tinggi itu cerminan nanti berantakannya karena dia melahirkan ya nah oke makanya kemarin UI punya punya rektor baru ini nanti oke saya kasih selamat ya anda harus jadi pimpinan rektor yang amanah gitu kablik amanah sitik fatonah insyaallah kalau kemudian ini nanti anda baik di UI insyaallah akan menular nanti politik di luarnya akan baik tapi belum apa-apa oke Musnul menarik nih ini kan bidang strategik itu tadi itu kan dibuat oleh UI untuk mengakomodir mungkin ya para-para pejabat yang ingin sekolah sebetulnya itu ada yang bisa ngomong dengan ini tapi kalau pejabat dari dulu jurusan apapun kita selalu saya di jurusan boleh ada tapi gak kerjasama kayak kerjasama dengan kepolisian kerjasama dengan sabah kerjasama dengan yang bak off kayak gitu yang tadi kerjasama dengan deplu tapi kemudian satu tahun saya bubarin kerjasama ini kerjasama dengan siapa? saya gak tau persis tapi disitu ada kepolisian ada ini yang kayak gitu macam-macam kayak gitu kalau begitu berarti memang dia apa ya bidang tersendiri ya tidak masuk di bidang-bidang prodi-prodi yang ada di universitas betulnya mereka itu kan strategi global itu kan ilmu politik cek aja mata kuliahnya kan banyak mata kuliah yang politik ini lucu juga misalnya kalau kita lihat disertasi yang ditulis ya kan harus juga nulis partai politik ilmu politik kayak gitu kan nanti ada juga partai politik ilmu politik jadi saya tidak tau persis di dalam konteks itu karena beberapa kali saya jadi pemimbing kayak gitu ya tapi gak gak terlibat secara penuh di sana tapi intinya memang ada masalah dan itu tidak hanya UI oke ini catatan netizen ya jadi bu Usnul bikin catatan bahwa itu tidak terjadi cuma di UI tapi di universitas negeri besar di Indonesia terjadi iyalah ada UGM ada UNPAD ada UNER ada Riau ada ya dari semuanya karena jadi netizen clear nih bu Usnul menyatakan ini hampir terjadi di semua universitas negeri terbesar berarti ada masalah ada problem di sistem pendidikan kita ada makanya saya berani mengatakan kok salah satunya yang rusak pejabat yang ingin dapat dokter tapi gak mau kuliah makanya dia masuk misalnya oh sama ini saya gak percaya karena kita paham dengan dengan karakter anak bangsa kita gitu kan maunya kan instan kemudian pejabat memanfaatkan pejabat dan menarikkan dokter daripada dokter honoris kasus sekarang dokter honoris semua politisi bukan semua banyaknya politisi kemudian emang itu gak bayar berarti setiap orang yang di anilugerai dokter honoris itu dibayar di universitas itu ya bu tidak gratis kan maksudnya gak gratis lah nanti ada lagi oh kenapa masuk disana oh iya menteri itu kenapa masuk disana kan ada beberapa proyek nanti yang dipindahkan dari kementerian jadi ini saya punya maksudnya saya ngomong ini saya punya datanya waktu saya tanya istrinya kok kamu gak ngikutin suami enggak bu kalau itu kan bisa disana proyeknya diarekan ke situ jadi ada ATM kayak gitu kan jadinya nah anda mestinya bisa masuk itu bos dulu oke berarti sistem pendidikan kita ini sudah apa ya di komersialisasi luar biasa atau apa ini istilahnya nih kalau menurut iya iya bisa komersialisasi nah itu menurut saya mulai dari kalau kita paham dengan dulu kan ada namanya undang-undang BIMN oke kan itu waktu itu saya senat ya senat di UI komisi yang berurusan dengan urusan itu sampai waktu itu kan dibawa ke MK kan oke nah persoalannya UI itu sudah lama tidak menerima peginegeri jadi zero growth untuk peginegerinya oke tapi menjadi pekerja UI jadi BHMN yang kita dulu Mandiri dan sebagainya makanya kemudian SPB nya naik kita semakin mahal salah satunya kemungkinan yang komersialisasi yang seperti itu untuk mendapatkan banyak jadi persoalannya apakah hanya di SKSG tapi kan harusnya kan ya legitimasi juga dari rektorat kan apa rektorat gak tau ya harusnya tau dong masa gak tau apa yang terjadi kayak gitu apalagi kemudian sistemnya yang by research by research itu kapan kerja jadi pejabatnya jadi menteri misalnya jadi kapolda misalnya kapan bikin proposal kapan penitian artikel 1 artikel 2 international ya kemudian harus bikin laporan penitian ujian lagi artikel 3 tertutup terbuka kapan baca bukunya kapan penitian long time ya terus menulis 500 halaman terus siapa ini ya saya kita kan gak ada yang mempertanyakan promotor atau ke promotor tapi sebagai seorang dosen oke kita pasti punya yang namanya insting instingnya nulis sendiri dituliskan tip yang tadi ya atau karena dituliskan tip kita tidak tau dia ngambil dari mana dari mana dari mana kan kayak gitu persoalannya nah disitu mestinya dosen itu punya insting tersendiri kita kan sebetulnya kalau betul-betul di footage gitu ya kepada dunia pendidikan ngoreksi mahasiswa kita kita tuh ketau kok misalnya ini paragraf-paragraf ini kayaknya paragraf-paragraf kamu ambil dari mana ini paragrafnya karena struktur kalimat yang dia ambil dengan struktur kalimatnya dia sendiri itu pasti beda kalau kita betul-betul yang namanya membimbing nah hal-hal seperti itu mestinya bisa di ya sebagai dosen cuma kan dosen dosen di SKSG itu kan dosen dari fakultas mana-mana jadi tidak di pasta itu dosennya dari hukum ya kan visip sastra ekonomi administrasi ya kayak gitu tergantung kepada bidang studinya maka dia juga tidak secara keilmuan menjadi tidak kuat tanggung jawab muridnya tidak terlalu kuat kira-kira seperti itu bahasanya ya kan dia bisa pulang lagi ke ini aku gak ngikut ya gitu kayak gitu gak bertanggung jawab tapi maksud saya gini teman-teman yang sekarang ngomong misalnya di luar kan saya tahu kok juga yang mendukung dengan yang kayak gitu-gitu sementara orang yang betul-betul bekerja di situ kok pinggirkan jadi itu politiknya kan tetap manusia kayak gitu aktornya itu kan tetap manusia manusia dengan segala macam sifat yang ada kan nah tapi kalau sistemnya kuat kayak di misalnya visip terus ada politik terus ada politik ada HI ada administrasi administrasi sekarang gak ada komas ada sosiologi ada kesos ada kriminologi ada antropologi ini kan sudah setal gitu ya sudah sudah mapan yang ini kan gak SKSG ini kan masih studi strategik dan global itu sebenarnya ilmu apa? ilmu politik kan itu ilmu politik cari aja cek aja ya mata kuliahnya cek aja desertasi-desertasi ilmu politik kayak gitu jadi kenapa gak mau dimasukkan jadi kajian ada ada peminatan kayak gitu kan tapi dokter bidang ilmu politik kan kalau dokter kan harusnya semakin semakin itu merucut merucut S1 bisa general tapi kalau sudah S2 mulai S3 harusnya merucut tapi kalau S3 general lagi jadi anda dokter apa? kayak gitu kan sama kalau fakultas kedokteran kalau S2 itu kan spesialis spesialis semakin merucut semakin merucut gitu bidang apa terus kalau dokternya subspesialis sama jadi sebetulnya sama ini kan sebetulnya dan juga jangan cuma ngomong SKSG ya oke jadi sebetulnya kita punya banyak masalah jadi jadi Ibu Husnul mau mengatakan persoalan Mbah Lili ini hanya bagian kecil dari persoalan besar di dunia pendidikan kita makanya kalau jadi Menteri Pendidikan nggak ngerti cuma mau dijadikan driver apa itu oke ini kayak gitu gimana kita cuma dijadikan buruh ultramodern slavery system yang terjadi nah ini juga apa ya kalau kehancuran padahal saya selalu mengatakan kan the remedy dari persoalan bangsa ini adalah education oke makanya sebagai dosen kita selalu mengatakan dulu dialog saya bukan dialog saya satu panel dengan Cak Nur selalu mengatakan setelah reformasi Cak Nur percaya 5 tahun buku khus nol nanti kita ini nggak Cak Nur kita sudah banyak kerusakan selama order baru itu jadi kita paling tidak menunggu satu generasi 4-5 kali pemilu nah sekarang udah 5 kali pemilu kok maris rusak ini gimana mulai tambah rusak lagi jadi saya waktu itu mengatakan kalau dimulai dengan baik dan terus menerus istiqomah baru bisa memperbaiki jadi itu satu generasi tapi kalau baru 2 kali dihancurin lagi ya mulai dari nol lagi satu generasi lagi satu generasi lagi yang kayak gitu jadi sistem kita ini selalu baru dimulai karena nol bagus dihancurkan dimulai dihancurkan gitu ya nggak pernah sampai di finish ya ya bukan nggak pernah persoalannya kita masih di tahapan seperti itu itu tantangan kita jadi obstacle dan challenge dari kita yang bekerja di dunia terutama di dunia pendidikan ya yang seperti itu oke Bu Senul ini kan saya lihat kemarin ya keluarga besar alumni UI itu kan membuat semacam petisi itu tanda tangan-tanda tangan yang meminta apa itu menganulir atau apa itu copot gelar apa dan lain-lain itu kenapa sampai muncul petisi itu apakah itu salah satu bentuk kegelisahan malu sebagai keluarga besar saya juga dikasih biasanya Mbak ini doang tangan-tangan enggak saya kan di dalam saya udah 25 years ago 25 tahun yang lalu saya udah ngomong kok masalah-masalah yang seperti ini waktu saya jadi ketua prodi waktu saya jadi waktu saya di senat fiship waktu saya di senat UI senat UI itu 2008 2009 ya saya waktu senat UI sampai kita bawa ke petun sampai kita macam-macam saya sudah ngomong jadi gimana ya saya akan melakukan sesuai dengan nomenklatur saya kalau saya ngomong di luar di dalam rangkas makanya saya gak mau cuma ngomong sekedar bahlil karena kerosakan bukan cuma itu ya banyak karena ini sudah nasional ya kan di dalam konteks sistem pendidikan kita sistem perguruan tinggi kita bagaimana yang namanya dosen itu sekarang setiap semester harus ada BKD harus ini harus ini harus ini harus kapan kita berkembang ilmunya tapi giliran nanti jadi wakil menteri diambillah dosen dari luar negeri kemudian disamakan dengan Habibi kayak gitu kan ini kan sebetulnya sama aja pembinaan terhadap seluruh dosen-dosen yang bener dari Uncen sampai Syakwala kayak gitu emang gak ada yang ngerti pendidikan tinggi ngerti paham dengan nitik-gritik persoalan pendidikan tinggi dan riset di Indonesia apalagi Bu Sunud kan juga pernah kuliah di luar kan saya pernah ngajar juga di Sydney University saya 7 tahun di Sydney 5 tahun saya mengajar untuk mata kuliah South East Asian politics di Department of Government jadi politiknya di Sydney Uni waktu itu sebetulnya sudah diminta untuk jadi tenyerebel tapi sebagai aktivis terjadi kasus PDIP 27 Juli saya bilang it is time to go home balik dan saya sudah jadi pegang krik juga di UI dalam konteks itu jadi ya Bu Sunud tadi kan Bu Sunud bilang ini 25 tahun sudah 25 tahun itu sebenarnya sudah mempersoalkan mempersoalkan di UI masalah-masalah yang seperti begini tapi enggak pernah ditanggapin ya seperti begitu kira-kira enggak ya nanggapinnya itu gini jadi kayak tergantung kepada apakah departemen itu punya orang-orang yang berintegrite sehingga dia bisa menjaga karena Pak Kosmas Batubara dulu mahasiswa saya S3 kok Oke Kosmas Batubara mantan menteri ya itu mahasiswanya Bu Sunud ya mahasiswa saya saya ketua Prodi kalau datang ngomong oh iya Pak itu tidak dimudahkan ya waktu itu nah silahkan cek desertasinya Pak Kosmas Batubara saya tanya Pak Kosmas kok Pak Kosmas masih tertarik menyelesaikan dia di kata pengantaran menyebutkan sudah dipanggil ke California sudah dipanggil mau dikasih enggak dia strik mau menyelesaikan di UI dengan pembimbing Ibu Gusnul enggak waktu itu kan saya belum datang oke waktu saya datang untung Ibu Gusnul datang jadi menyelesaikan itu 5 semester tapi itu setelah kuliah 5 tahun atau 6 tahun kayak gitu lama ya us ke sana kemari ke sana kemari terus saya bilang Pak dan dulu Ibu Pak Kosmas menyelesaikan S3 di UI berapa tahun 7 tahun kali ya oh iya jadi mantap ya mantap lah kayak gitu tidak dimudahkan ya enggak tidak diberikan privilege ya ya semua sama kita ikuan ikuan semua pejabat sama jadi kalau pejabat di kita ya saya bilang Pak sekarang masih kayak gitu Pak anak muda juga sok kayak gitu ya wah ini ini hei Bung Anda pikir ini webinar kita sama-sama ini kuliah oke saya disini posisinya desen Anda mahasiswa jadi harus punya atap murid kepada guru di dalam konteks itu Anda belajar ada aturannya ada aturannya ya bukan kemudian kita kemudian minta dihormati enggak tapi perhatikan dulu harus ada aturan buku apa yang kau baca referensi apa yang kau baca misalnya oh iya pemilu baik ini ini kamu istikai buku baca buku apa ini ini selama padahal sudah berapa minggu saya menjelaskan tentang The Liberal Machiavellian Election an electoral kudeta kudeta elektoral saya terangkan ini ini dengan bukti ini 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 itu yang dimaksud sebagai pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu-tipu muslihat yang kayak gitu-gitu kan saya sudah terangkan oh kita harus Anda pelajari enggak bagaimana apa itu apa itu election apa legitimasi apa itu ini dan sebagainya oke itu mau pejabat mau apa ya kita sama aja disini adalah Anda kuliah Anda belajar Anda baca buku tidak kemudian karena Anda pejabat Anda punya duit terus kemudian Anda bisa bisa kemudian seenaknya saja enggak bisa tapi kan enggak semua prodi begitu oke ada prodi yang memberi privilege juga kira-kira ya ya itu tadi karena dia menerima pejabat-pejabat kan semuanya ada yang ini kan bahasanya apa ya di dalam konteks itu ya kan karena materialism gitu ya di dalam konteks ini oke dunia ini kayak gitu ya jadi ngeliat jabatan itu kalau orang Jawa itu gumunan jadi orang sedang mengalami disorientasi ya kira-kira seperti itu ya kayak gitu dia lebih melihat kepada apa tuh sifatnya yang komersil komersil jadi komersialisasi pendidikan tapi memang kemudian berbagai persoalan kualitas persoalan-persoalan itu menjadi dikorbankan nah memang kalau kalau dikatakan oh dia gak melanggar kok memang 4 semester bisa oke tapi kan kita gak ngomong sekedar 4 semester bisa oh bukan itunya ya ya kan ada menteri oke kapan kerjanya jadi menteri yang sibuk ya terus menulis 500 halaman lebih kapan kapan nulisnya sehari dapet berapa halaman kalau dia bilang tim saya menulis nah itu yang saya takutkan nanti akhirnya kalau kita seduluh suka wah iya kamu jadi PPSD ya apa itu pembantu penyelesaian PSD kayak gitu kan jadi itu yang kita khawatirkan jadi dokternya harus dibagi-bagi ya kayak gitu jadi menurut Bu Usnul sebenarnya yang kita persoalkan ini masalah kualitasnya ya bukan formalitasnya ya ya kalau formalitas kan cuma dibilang oh semester ini ini semester ini ini semesternya nggak masalah kan nggak ada masalah tapi kan kita tahu di dalam konteks ini bener Anda nulis sendiri ini bener Anda mungkin nggak dengan kesibukan seperti itu Anda bisa Anda bisa menghasilkan karya seperti itu belum lagi nulis artikel internasional yang tadi yang oh iya ternyata artikelnya dalam tapi ini nggak cuma balil dulu ada lagi yang kalau jadi pejabat dikonversi ini gara-gara ke menteri itu kan bikin kampus merdeka menteri gojek iya oke kampus merdeka salah satunya saya adalah dosen yang tidak mau menandatangani mahasiswa saya untuk dapat 20 SKS yang kampus merdeka gara-garanya ada mahasiswa kok dia itu magangnya di pabrik apa kayak gitu oke ilmu politik terus gimana ini pabrik 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 terus mau dikonversi nggak masuk akal itu bisa mahasiswa sekarang dengan program merdeka kampus merdeka itu bisa kerja dapat 20 SKS tapi magang lah saya dari sejak awal waktu ketua prodi pasar sarjana ilmu politik bikin program namanya kalau istilahnya di Amerika itu kongres fellow atau parlementary fellow jadi anda magangnya di DPR yang ada hubungannya yang punya relevansi kalau ilmu politik kan ya DPR KPO istana kementerian bawas atau KPK atau apalah yang itu related kepada disiplin ilmu politik bukan pabrik 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 maksudnya kayak gitu jadi saya gak mau tanda tangan jadi semua urusan yang kayak gini saya kembalikan kepada prodi saya gak mau tanda tangan silahkan karena ada pemikiran kampus merdeka itu tadi berarti saya bisa garis bawah Bu Husnul melihat kita mungkin semua melihat bahwa sebenarnya kurikulum atau program kampus merdeka yang tadi membolehkan ada konversi itu ya 20 kredit itu ya dengan program maga itulah yang membuat kualitas pendidikan Indonesia jadi amburan ya salah satu konstitusinya jadi gak menurut aku saya itu sudah kompleks persoalan pendidikan dari mulai SDM nya dari mulai administrasinya dari mulai intake nya dari mulai jadi ada banyak program yang tetap tentu saja ya memperjuangkan memperjuangkan kualitas memperjuangkan kayak gitu tapi kan dihadapkan dengan model kayak universitas BAMN yang kemudian diganti PTNBH dari mulai regulasinya peraturan diktiknya sampai implementasinya ini jadi ini sebetulnya memang perlu revolusi di dalam konteks membedah kembali dari kurikulum kalau kita ngomongin universitas kan kan kalau menteri ini 10 tahun ini selalu kan bukan 5 tahun terakhir ini ya selalu menganggap bahwa hasil dari pendidikan itu adalah buruh maksudnya jadi pekerja mencari pekerjaan persepsinya begitu ya kan selama ini kan selalu itu diterima di pekerjaan atau tidak padahal tujuan dari pendidikan kan bukan itu itu ada tapi berpikir tapi kan tujuan pendidikan semua undang-undang dulu kan beriman bertakwa ber dan sebagainya kayak gitu kan itu kan ada iman takwanya kayaknya hilang sih iman takwanya menghasilkan apa itu ya anak didi yang punya karakter seharusnya kan begitu ya terus kemudian dia bisa punya pengetahuan yang dia bisa gunakan tapi terakhir-terakhir kan makanya kenapa model pendidikan kita itu jadi masalah kalau model di Australia itu gini semua sabab itu punya TIF College jadi itu kayak kayak di satu di dua kayak gitu itu banyak dengan company-company jadi scale kayak kita di di satu di dua tapi itu negeri semua ya itu itu sabab-sabab sehingga anak-anak yang tidak perlu mau berpikir untuk S1 S2 S3 lewat situ aja hukum fakultas hukum ini juga konsen saya dengan pengadilan di republik ini kayak gitu ya mau yang pengacaranya mau jaksanya mau hakimnya kalau di Australia untuk kuliah fakultas hukum itu gak bisa fakultas hukum aja jadi anda harus ngambil BA politics and law BA medicine jadi FK and law BA teknik and law BA business and law BA environmental engineering and law jadi gimana jadi nanti kalau anda jadi pengacara anda jadi jadi apa namanya jaksa anda jadi hakim anda memahami paling tidak ya anda bedanya apa oh saya dulu politics and law sehingga seluruh isu government itu anda tahu oh saya dulu bisnis and law sehingga saya tahu bisnisnya jadi pernah kuliah partai politik pernah kuliah pemilu pernah kuliah namanya BA jadi anda dapat degree train by jadi anda dididik menjadi undergraduate untuk political science baru kemudian menyelesaikan makanya kuliah hukum di Australia itu panjang lebih panjang karena dia harus ngambil BA dulu baru ambil dan untuk bisa masuk ke fakultas itu 5% lulusan SMA terpandai setelah kedokteran hukum nah ini anda kan dihukum nih nah kalau di Indonesia apa universitas tak terdengar yang dibuka fakultas hukum dulu kira-kira gimana bahaya ini kritikannya Bu Sdul Bu Sdul ini masih kayak seperti itu Bu Sdul berarti kalau gak apa-apa dong berarti kalau jangan SKSK UI aja ini urusan jadi netizen Bu Sdul ini protes kalau cuma UI yang dipersoalkan karena ternyata hampir seluruh perguruan tinggi karena ada plesetan juga oke UNPAD misalnya apa itu universitas pasti dokter UI universitas instan instan bisa juga iya kan instan oke maaf ini bu Canda ya gak apa-apa ya itu plesetan mohon maaf kalau kemudian ada yang tersinggung oke Bu Sdul tadi ini kan kita ngomong bahwa ternyata problem pendidikan kita itu memang banyak yang harus dibenahi sudah kredit menurut saya sudah rusak sehingga tadi Ibu Sdul memakai kata perlu revolusi saya membayang kalau revolusi di sektor pendidikan itu kan berarti total gitu ya beda kalau reformasi kalau reformasi tidak tambah-tambah sulam ini kan Ibu Sdul tadi menggunakan apa itu istilah revolusi berarti ini saya membacanya bahwa ini kerusakan sudah luar biasa salah satu tadi yang Bu Sdul katakan ini cuma salah satunya banyak lagi persoalan kurikulum atau konsep merdeka ya kampus merdeka itu ya menjadi menjadi pemicu juga trigger juga sehingga buruknya kualitas pendidikan kita kira-kira seperti itu ya Bu ya ada salah satu yang memberikan kontribusi bahwa ada implementasi yang baik tentu saja ada gitu kan ada yang masih ngotot atau bukan ngotot jadi dia modif kayak gitu ya kalau aturannya begini tapi disini masih ketat kayak gitu kan anda gak boleh kayak gitu setelah kita jadi ilmu politik aja setelah tahu loh dari situ dia gak pernah minta tanda tangan saya tahu-tahu kita harus menyetujui konversinya nah ini juga ada misalnya di Kapolda terus nilai konversi di SKS kan ke ini lah karena dianggap dia Kapolda jadi harus konversinya konversi oke menjadi SKS emang Kapolda sendirian itu kuliahnya apa namanya dia keberhasilan menjadi Kapolda kan ada birokrasinya ada ininya ada itunya terus yang mana nah udah gitu jadi Kapoldanya baik apa enggak kayak gitu kan jadi pejabatnya bukan Kapolda aja jadi pejabatnya itu dia bener apa enggak korupsi atau tidak berhasilnya seperti apa konstitusional atau tidak bagaimana kita tahu itu yang menurut Bu Usnul di konsep kampus mereka itu yang tidak terukur ya konversi itu ya tadi ya ada plusnya wah kemudian ada mahasiswa kita yang kuliah kemana kampus mana yang kayak gitu ya ada juga tapi saya sofa belum melihat yang namanya yang apa ya waktu itu saya katakan kita bikin gini yang magang jelas ya oke jadi SKS magang itu SKS 3 3 SKS dan sekarang menjadi wajib bagi anak S1 dulu S2 dulu jamannya saya jadi saya taruh waktu itu berantem enggak sama sekretariat DPR berantem Ibu Usnul jangan samakan Indonesia dengan Australia dengan Amerika kayak gitu saya tahu enggak usah diajarin saya mau mahasiswa ilmu politik belajar dari aktor politik yaitu anggota DPR karena sekretariat DPR maunya mahasiswa saya di sekretariat ngapain jadi birokrat ya om saya suruh mereka belajar aktor politisi ini seperti apa dan waktu itu ada yang minta dua siapa kak siapa yang kulkar perempuan dari Makassar Marwah 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 Daud Mbak aku dikasih dua tenang untuk Ibu Marwah Daud kita kasih dua mahasiswa karena dia akan sangat sibuk dengan itu sehingga dikasih mahasiswa DPR enak kan enggak usah bayarin terus saya bilang tapi kalau kau makan siang ya kasih dong masa mahasiswa saya udah kerja udah bantuin kalian jadi dia berfungsi seperti TA ini ya di zaman sekarang tapi enggak dibayar tapi waktu itu saya mencari dana saya dapat dari UNDP dana untuk ya transport lah di dalam konteks itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang magang jadi setelah hampir selesai magang itu pas mau lebaran dananya cair dibagikan makanya dulu Pak Mulyadi itu selalu ngatain oh kalau kuliah di ilmu politik itu mau lebaran dibagi padahal itu duitnya dia sendiri yang dari UNDP kayak gitu dari donor itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang belajar politik in action itu seperti apa nah kalau di pabrik seng gimana terus sarjana apa kayak gitu loh kompetensinya itu dimana di dalam konteks itu tapi kan bisa saja berbeda di setiap departemen tentu saja saya enggak bisa bicara di semua departemen persoalan-persoalan dihadapi tapi kalau kalau isu yang lain mahasiswa by research karena SKSG kasusnya bahlil kasusnya hasto ya bukan kasus maksudnya mahasiswa SKSG di UI itu kan by research sehingga dianggapnya sama kalau misalnya dia harus kuliah dulu di politik kan enggak ada by research kuliah dulu dua semester jadi ada kuliah kuliah teori ada kuliah metodologi how to write thesis juga di dalam konteks itu latihan penelitian latihan penulisan dalam konteks penulisan yang kayak gitu karena kan enggak akan menulis desertasi itu dapet kayak gitu karena kita tidak tahu mahasiswa S3 ini S1-nya dari mana kampusnya apa S2 dari mana kampusnya apa jangan sampai kita jadi laundering kayak gitu kan laundering ijasa ya ijasa jadi ibu Husnul masih nyalir bahwa hampir sebagian besar orang yang ikut S3 ini sebagian besar dong sebagian kecil melakukan laundering ijasa ya jadi begitu dia keluar dari pencucian ijasa S1-S2 orang lihat oh ini tamat-tamui enggak diperiksa lagi S1-S2-nya enggak jelas seperti gitu ya biasanya saya tanya kalau anak S3 Anda S1-nya S2-nya apa siapa yang di ilmu politik ini siapa yang enggak kayak gitu karena saya kan harus tahu harus tahu makanya kalau di ilmu politik itu ada matrikulasi oke jadi kalau Anda yang tidak pernah kuliah S1-S2 enggak mungkin masuk terus kemudian dosennya juga di SKSG ini saya ingin perdalam itu berarti kalau di prodinya Mbak Usnul ketat ya enggak mungkin orang bisa lolos kalau enggak jelas S1-S2-nya ya kalau masuk di prodi dokter ilmu politik ya ya ada yang tahu-tahu kamu S1-nya apa S2-nya tapi rata-rata ya kalau mahasiswa di ilmu politik itu dosen saya dulu pada saat saya jadi ketua prodi dosen kalau dia jadi dosen di kampus mana goblok pun kita terima kenapa karena disitu ada ada yang namanya vision vision and mission kalau dosen ini udah goblok tidak kita terima kan enggak mungkin jadi dosen kalau goblok bukan ya ada aja terus kemudian apa yang terjadi dia harus ngajar nanti muridnya kan enggak pintar-pintar kayak gitu kan jadi kita terima kita training di ilmu politik supaya insyaallah menjadi lebih pinter dan dia bisa mengajar lebih baik dikasih prioritas ya prioritas oke kemudian peneliti kayak gitu kan sama juga kayak dari LIPI dari lembaga-lembaga penelitian yang kayak gitu itu harus dimasuk gitu ya harus lulus bukan harus lulus tapi kita prioritas prioritas ya nah terus yang ketiga baru kemudian ada ada polisi ada BIN ada BIS ada TNI Angkatan Darat Angkatan Udara Angkatan Laut yang kayak gitu-gitu Busnul itu kan ada syarat kita ini kan pernah semua ikut tes tiga ya itu kan ada syarat tes TPA tes potensi akademik sama Tufel tuh dulu saya gitu ya dan TPA nya itu kan dari pusat kan itu masih disengel saya ingat ya waktu kita tes itu kan baru dibuka disitu terus nanti dimasukkan ya kan kemudian ada Tufel waktu jaman saya itu masih rendah Tufelnya itu 550 jadi TPA sekian Tufel 550 baru boleh masuk apakah syarat ketat itu masih berlaku sampai sekarang masih ada DS2 juga masih ada tapi saya juga bukan orang yang rigid dengan itu oke karena ada beberapa hal mengharapkan dosen dari Uncen kayak gitu terus kira-kira bahasa Indonesia nya bahasa Indonesia nya lebih bagus sih dari sana atau dosen dari kampus yang mana itu tadi yang seperti itu tapi kan ada ujian tertulis dan ujian lisan yang kita laksanakan jadi prodi laksanakan sehingga kita bisa tahu kalau sebagai dosen sudah 40 tahun jadi dosen 40, 30, 20 tahun jadi dosen kita tuh tahu kok ini promising apa tidak ini orang untuk bisa kuliah kayak gitu kan nah yang kedua S2 sekarang prodi itu tidak punya kemenangan jadi semuanya berdasarkan tes yang Tufel bahasa Indonesia matematika kan gak gak nyambung kalau kita kita ambil yang bahasa sarjana ilmu politik terus kemudian ditentukan oleh rektorat prodi tidak terlibat sekarang yang kayak gitu tapi kalau S3 prodi masih terlibat di dalam konteks ujian proposal kan dia harus nulis proposal terus kemudian ada ujian tertulis supaya kita bisa tahu kayak gitu sang sana dulu ya tapi gak enak ya ngomong gak apa-apa gak apa-apa ini kan untuk edukasi kan pencerahan juga daftar oke kan dia S1 S2 nya terus dia gak mau saya kan biasanya nawarin kalau anda S1 S2 nya bukan bukan ilmu sosial lah dia mau S3 langsung langsung S3 di prodi politik waktu itu dia yang anggota DPR ya nah terus saya bilang gini kenapa gak mau ambil S2 dulu sehingga anda 2 tahun ya supaya ada sedikit karena kalau matrikulasi juga 1 tahun kan matrikulasi tapi anda punya S2 ilmu politik baru ngambil S3 dia ngotot gak mau yaudah gak diterima karena logik dan sebagainya yang kayak gitu-gitulah dari ilmu politik kan punya ini sendiri jadi waktu jadi gubernur saya ledekin juga Pak Mas Yodi Pak itu kan dulu mau masuk ke ilmu politik gak jadi Pak gak diterima siapa itu yang enggak kan dia ah ya namanya Pak Sugi Cahya pun nama Pak ya gitu aku ketawa jadi seketat itu ya Bu ya saya jambaran karena dia bukan masuk di dalam kategori yang tadi dosen peneliti tapi ini kan pejabat oke apakah syarat-syarat yang tadi Ibu Usnur sampaikan ke kita itu itu sekarang sudah longgar sudah tidak ada lagi begitu misalnya tadi kan Ibu Usnur bilang kalau di politik sebaiknya kalau dia misalnya S1 S2 nya bukan bidan-bidan sosial dan politik dia sebaiknya ikut dulu S2 ilmu politik karena walaupun bagaimana dia akan ikut matrikulasi setahun kan untuk menyesuaian masuk ke S3 apakah syarat-syarat itu masih berlaku kalau di ilmu politik masih gitu ya tapi kan kita gak tahu di ilmu-ilmu yang lain oh departemen yang lain karena itu sangat tergantung kepada masing-masing departemen yang ada jadi gak bisa gak bisa di ini kan ya oke kebiah huyah kalau orang Jawa bilang tapi kan persoalan dengan sekolah pasca ini itu dosennya kan sebetulnya hanya beberapa saja yang kayak Mulyadi dia dosen tetap memang di SKSG tapi sebagian besar dosen yang lain kan dosen dari fisip dosen dari psikologi dosen dari fakulat hukum dosen dari sastra dosen dari ini atau dosen yang sudah pensiun disana disitunya menjadi dapat apa namanya dosen tetap universitas kayak gitu-gitulah jadi ini persoalan-persoalan yang kayak gitu juga menambah keruatan keruatan kadang-kadang saya juga kayak gitu ya Allah mudah-mudahan nanti kalau saya pensiun saya pensiun aja kenapa? kamu belum enggak kalau saya ngajar saya kan ngajar juga di pasca UMJ kayak gitu ya tapi kenapa? karena dengan misalnya saya tidak mau keluar dari UI oke bagaimana kemudian UI juga berkembang anak mudanya juga berkembang kan kita masih bercokol disitu ya kayak gitu-gitu kan memberi kesempatan generasi selanjutnya jadi generasi itu harus dipikirkan kayak gitu tapi kan kadang kan kita suka suka gandoli gitu takut rezeki padahal rezeki gak akan ketuker Usnul kan tadi kita udah mengkritisi nih sistem pendidikan kita salah satunya ini salah satu ya sistem kampus merdeka menurut Usnul nih opsinya apa nih supaya kita mengembalikan dunia pendidikan itu kepada marwahnya bahwa dia akan mencetak luaran yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya dari segi intelektualitas dan dari segi karakternya gak mudah ya karena dari SDM nya juga harus dipikirkan dari penggajian juga harus dipikirkan gak cuma sekedar kum-kum-kum-kum sehingga kan ada yang oh iya kalau anda naik pangkatnya ini maka gajinya lebih ini tapi tidak pada level yang kualitas dari intelektualnya pengembangan keilmuannya kemudian tridharma perguruan tinggi penelitian pendidikan pengabdian masyarakat yang kayak gitu kan kita ini banyak sekali bebannya yang namanya dosen itu itu satu jadi bagaimana sih pengaturan dosen-dosen ini dan itu undang-undang urusannya undang-undang dosen dan guru itu juga banyak masalah yang bikin adalah DPR kayak gitu kan produk politik produk politik kayak gitu nah ini juga jadi masalah di dalam konteks kita penyelenggaraan pendidikan yang kedua anggaran kita dulu kan selalu mengatakan anggaran kurang sehingga sampai dibawa ini ada disertasi mahasiswa saya yang dulu kerjanya di kementerian pemberdayaan perempuan yang menulis tentang pendidikan dan anggaran yang ke MK kan dibawa ke MK kan waktu itu 20% itu karena Sri Mulyani tidak tidak mengimplementasikan sampai kemudian tapi kemudian yang terjadi dunia pendidikan kementerian punya universitas-universitas juga itu gimana ya kan Depdagri punya universitas Kemhan bikin yang ini terus intelijen juga bikin masa bikin intelijen terbuka gimana sih intelijen kan maksudnya tidak terbuka yang kayak gitu belum lagi yang lain-lain tapi bukan bukan dalam arti ini tapi degree nah ini gimana sebetulnya dana-dana anggaran itu dia ngambil juga dari situ atau gimana gitu jadi sebetulnya fokusnya itu hanya pelatihan atau degree nah ini kan udah gak karu-karuan di dalam kembalikan lagi kalau dunia pendidikan ya masukkan ke dunia pendidikan gitu walaupun ada dua loh kementerian agama yang punya IIN dan agama ya gitu sama kementerian Kemendikbud sekarang yang baru ini dipecahan nanti SDSM-BSMA plus Kemendikti Perguruan Tinggi dan Penelitian yang kayak gitu kan jadi itu problem ya menurut Bu Usno lihat bahwa kementerian-kementerian punya S3, S3, S1, S2, S3 itu persoalan ya kalau UNHAN itu malah S1 gak ada padahal aturan hukumnya Anda tidak bisa mengadakan S2, S3 kalau belum ada S1 tapi bisa kan yang KEMHAN itu kan bisa UNHAN UNHAN ya namanya universitas pertahanan ya nah itu terus baru kemudian bagaimana proses belajar mengajar dan proses belajar mengajar ya itu tadi perpustakaannya aksesnya intik mahasiswanya kemudian output dari mahasiswanya prosesnya seperti apa belajar dan mengajar karena kan beda mestinya sistem S3 nih ya kalau Anda sebetulnya kalau bekerja itu kan part time berarti kuliahnya kalau part time itu mestinya dua kali lipat masa kuliahnya jadi gak bisa Anda part time tapi Anda minta dua tahun selesai jadi itu saja sudah kelihatan ya kan dia sebenarnya part time kalau Anda kerja kalau saya dulu kuliah di Sydney walaupun tujuh tahun tapi saya full full time ya bukan part time ya bukan part time oke itu pun tujuh tahun ini sudah part time tidak sampai dua tahun jadi itu persoalan oh dia mungkin ya kita gak tau brilliant brilliant dengan kata gitu tapi kan sistem jadi kalau yang saya tadi bicara sistem tapi kebaru kemudian intake dan sebagainya menurut saya para pejabat itu juga bukan berarti Anda gak boleh kuliah karena saya gak yakin Anda kuliah itu jujur atau tidak gak yakin aja kapan Anda ngerjain jadi gubernur kapan Anda ngerjain jadi kapolda kapan Anda ngerjain jadi menteri kapan Anda ngerjain jadi pokoknya jabatannya itu kalau KPK misalnya kapan Anda jadi KPU kapan Anda jadi ini terus kapan Anda membaca menulis ujian 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 sampai tujuh kali ujian kapan kan jadinya dotted gitu ya kita mempertanyakan dengan yang seperti itu oleh karena itu sebetulnya ya saya gak tau bisa gak melarang pejabat kuliah kan gak boleh juga melarang mereka tidak kuliah tapi kalau Anda kuliah Anda kan harus berhenti juga jadi kayak apa kayak di luar tanggungan negara cuti di luar tanggungan negara harusnya gitu ya jadi menurut Bu Usnul dengan adanya sistem pendidikan yang cantolannya di setiap departemen atau kementerian itu juga sebenarnya agak sedikit mengganggu harusnya dia pelatihan aja bukan degree jadi kayak upgrading upgrading gak harus degree ya ya intelijen sekolah intelijen punya juga dia walaupun juga ada yang model-model sespim kayak gitu itu boleh lah saya dulu ngajar yang sespim yang di lan itu kayak gitu jadi sebetulnya isunya leadership oke kalau Anda jadi pejabat tertinggi misalnya presiden wakil presiden sekolahmu aja gak jelas kira-kira gimana pejabat yang lainnya ini musnur singgung siapa nih jadi gak kan saya ngomong leadership ya leadership jadi kalau gak ada toladan bagaimana mau mengurus jadi misalnya kalau pemimpinnya saja sekolahnya gak beres ya gimana dibawanya gitu ya nah iya makanya sekolahmu sebetulnya apa toh le gak gitu kan kalau orang Jawa le sekolahnya apa toh kayak gitu kursus atau sekolah betulan atau gimana terus kemudian yang kedua birokrasi tapi semua leadership yang kedua akhlak jadi integritas integritas jadi moralite oke jangan pisahkan agama dengan semua kehidupan pendidikan itu niatilah itu sebagai ini kenapa moralite yang tertinggi kan nilai agama oke kalau Anda cuma sekuler moralite sekuler kayak Thomas Hobbes kayak gitu Thomas Hobbes itu sekuler modern moralite sekuler Thomas Hobbes kayak gitu kan ya gimana nanti kan gak ada gak ada rasa takut di dalam yaumil hisab misalnya kan kayak gitu sensitivitasnya kurang ya saya saya pasti nanti akan ditanya oleh Allah pada saat yungil hisab jadi dosen kamu ngapain aja jadi dosen mahasiswamu seperti ini ngajarin yang bener gak ngajarin yang bener gak walaupun dianggap oh ini akademisi fundamentalis gitu karena karena menyebut-nyebut ayat Al-Quran gitu the truth itu juga ada bukan ada resource-nya adalah Al-Quran sunnah rasul kayak gitu kan tidak hanya cuma akal bukan human saja bukan hanya Thomas Hobbes kan experience all humanity in the world kayak gitu ya di dunia saja tapi dia nah kalau budi pekerti dikembalikan lagi dalam kurikulum leadership ada kemudian kita punya tanggung jawab bahwa seluruh persoalan dari bangsa kita remedinya adalah sistem pendidikan maka semua harus fokus kepada pendidikan leadershipnya masih ingat Jepang misalnya bagaimana sistem pendidikan Jepang ya dia gak percaya dengan agama Islam tapi kan dia punya culture culture yang kuat integritas perang guru gak boleh ikut ya kan guru diselamatkan diselamatkan karena dia nanti yang akan mengajarkan berikutnya itu kan Kaisar yang sempat bertanya waktu bom atom itu dia tanya tinggal berapa guru pendidik yang masih hidup tolong itu diselamatkan saya pergaduh itu pernah lihat bagaimana itu rusaknya bom atom Gaza 3 kali lebih berat dibanding Nagasaki dan Hiroshima itu satu kalau kita lihat anak-anak didik sekolah-sekolah di Jepang dia harus kerja harus ngepel harus bersihin harus ini itu kan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki skill yang harus dimiliki sebagai manusia banyak hal yang harus diperbaiki revolusi kebudayaan revolusi pendidikan revolusi tapi intinya dimana leadership kalau di undang-undang kita menjadi presiden kan cuma lulus SMA ya ngomong aja kalau cuma lulus SMA gitu loh gak usah ditambah-tambah kayak gitu yang kayak gitu-gitu Gibransu tamat SMA ya gak tahu saya saya udah gak KPU lagi kira-kira gak maksud saya sekolahnya apa toh kayak gitu kan kenapa sih susah mengatakan itu sekolahnya itu apa kayak gitu terus terang aja ya terus terang jujur jadi ternyata negara yang paling sekarang itu dianggap bahagia itu Finland dan itu unsurnya variabelnya jujur nah balik lagi jadi gimana jujur jadi mahasiswa jujur jadi dosen jujur jadi birokrat jujur jadi ini jujur pemimpin jujur luar biasa nih apa yang disampaikan Ibu Usnul tahu sih hanya hari ini mudah-mudahan mencerahkan kita mudah-mudahan mengedukasi kita dan membuka mata insan-insan yang bekerja di dunia pendidikan agar supaya tetap istiqomah tidak melacurkan dunia pendidikan ini dan tetap menjaga marwah namanya intelektual prostitute tetap menjaga marwah dunia pendidikan terima kasih sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak selamat menikmati